Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar menggelar Lomba Cipta Menu di Banjar Badak Sari yang diikuti PKK Sekota Denpasar. Kegiatan itu bertujuan mempercepat terwujudnya kemandirian pangan melalui gerakan diversifikasi pangan dengan mengurangi ketergantungan bahan pangan seperti beras dan bahan pangan impor. Kadis Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Anagung Gede Bayu Bramasta mengatakan Lomba Cipta Menu Kota Denpasar diadakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat atas pentingnya konsumsi pangan beragam, bergisi, seimbang, dan aman atau B2SA. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penerapan prinsip B2SA, mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan atau menciptakan menu B2SA berbasis sumber daya lokal. Anagung Gede Bayu Bramasta menambahkan Lomba Cipta Pangan untuk mempercepat terwujudnya kemandirian pangan di Kota Denpasar melalui gerakan diversifikasi pangan dengan mengurangi ketergantungan bahan pangan seperti beras dan pangan impor. Bahwa dalam gisi masyarakat kita juga harus gisi yang seimbang. Ketuknya dilihat dengan pasar hitungannya, pola pangan harapan kita sebut artinya aneka ragaman konsumsi pangan sebenarnya sudah baik. Jadi semua unsur-unsur makanan itu sudah kita perlu. Tapi kalau kita lihat angkanya lebih rinci lagi, kekurangan dalam pola konsumsi umbi-umbian. Sehingga salah satu yang kita terakkan mungkin, di samping nanti ada sosialisasi, di masyarakat juga ada kita lombakan meningkat remontifasi untuk ciptaan menu non-berasnya. Sehingga nanti masyarakat ada pilihan beberapa menu mungkin yang disukai oleh masyarakat. Tujuannya nanti ini kan meningkatkan pola konsumsi karbohidrat non-berasnya. Karena hitungan kita kan konsumsi beras untuk dan pasar cukup tinggi. Nah ini nanti ada peralihan ke kumium-umbian. Samping itu juga peningkatan protein. Sehingga tujuan kita ada menu-menu non-beras yang cukup nanti yang dikenal dan digambarin masyarakat. Sehingga ada pilihan masyarakat dalam konsumsi karbohidratnya. Lomba cipta menu diikuti oleh PKK Sekecamatan dan Kelurahan di Kota Denpasar. Jenis lomba diantaranya menu B2SA berbahan lokal untuk penyajian, satu keluarga. Keluar sebagai juara pertama PKK Desa Kesiman Kertelangu. Juara kedua PKK Desa Sidekarya dan juara ketiga PKK Desa Pamecutan. Lomba cipta menu juga diisi dengan pasar murah. Jokanika, Bali TV